Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video saat ini lanjutan dari sebelumnya saya ingin menjelaskan medan magnet lagi yang ada di pusat selunyuit dan perwit dimana dua komponen ini banyak sekali terdapat pada elektronika untuk sepuluh anten dan seterusnya itu menggunakan selunyuit yang dimaksud selunyuit adalah ada kawat yang dililitkan yang mempunyai panjang lilitan bukan panjang kawat dan jumlah lilitan ada dua tempat disini yang mempunyai rumus medan magnet yang berbeda ada yang di pusat dan ada yang di ujung di ujungnya sebelah kiri maupun sebelah kanan sama dimana nilainya di ujung medan magnetnya adalah separuh dari yang di pusat yang sama nih di pusat ini di ujung sini ujung sana sama di ujung ini separuh dari di pusat sehingga kalau kita membuat selunyuit yang banyak kita berharus listrik kita menaruh paku ditalu di luar begini pasti akan tertarik di dalam kenapa karena medan magnet yang ada di dalam lebih besar tapi tidak bisa keluar hanya di dalam berhenti begini ya dari sini pun masuk nah sekarang karena medan magnet vektor kemana arah vektornya ini ada dua lilitan hati-hati gitu ya dua lilitan itu mempunyai arah medan magnet yang berbeda yang pertama mengikuti yang video sebelumnya ini adalah sebagai arah arus dan ini arah medan jadi seperti ini itu melingkarnya dari dalam dari dalam keluar begini melingkar ini adalah I nya ini B nya maka untuk yang atas itu B nya arahnya ke kanan jadi ini ada medan magnet yang arahnya ke kanan sana nah ini B nya sedangkan yang bawah sama-sama lingkaran tapi melilitnya berbeda ini arah arusnya dari luar menuju ke dalam dari luar ke dalam sehingga arah medan magnetnya adalah ke kiri ini ke kiri yang tadi dari dalam keluar ke kanan ini arahnya ke kiri B yang besarnya itu ini yang di pusat yang di pusat nyonol I jumlah lilitan dan L panjangnya dibagi dengan L itu yang di pusat yang di ujung separuh dari di pusat artinya nyonol I n per 2L atau separuhnya dari yang ada di pusat ini arah khususnya hati-hati itu ya ya gampang bersamaannya tapi kalau arah enggak tahu nanti dalam soal-soal jadi salah yang terakhir turwit turwit itu itu adalah solenoid yang dilengkarkan ada solenoid kemudian dilengkarkan lagi jadilah seperti ini ya nah medan magnet yang ada di pusatnya lilitan ini di pusat lilitan itu arahnya ngikuti yang ini kemana I nya itu ya Jadi kalau seperti ini itu arahnya masuk sana ini B nya besarnya adalah ini A itu jari-jari efektifnya dari tengah sampai ke pusat jika yang dikasih tahu adalah jari-jari tengah dan jari-jari luar maka harus di jumlah dibagi dua sehingga ketemu jari-jari efektifnya N jumlah lilitan kemudian kemudian A jari-jari yang ini L panjang lilitan bukan panjang kawat ya bukan panjang kawat contoh ini jarang ada soal-soal yang apa itu variasinya yang selenoid masih ada gitu ya ya contoh pada selenoid Hai panjang lilitan yang pertama 20 yang kedua 10 harusnya seperti itu maka ini ke bawah sana ini ke atas sana di ujung sini berapa besar medan magnetnya ini 10 langsung lanjut ke sana dia ini ditanya 10 ditanya 20 karena faktor harus di cari kemana arah faktor B akibat dua solenoid itu yang pertama akibat yang pertama arahnya adalah ke kanan ini digambar ke kanan namanya B1 sejajar berlawanan arah maka rumusnya B di penanti dikurangi kanan positif kiri negatif atau dibalik perjanjiannya terserah ya kebetulan sama-sama di ujung maka rumusnya adalah setengah dari tipusan min 0 I1 N1 2 L1 min 0 I2 N2 2 L2 nah ketemu kalau nanti plus berarti arahnya ke kanan kalau min nanti plus berarti dengan arahnya ke kiri tinggal memasukkan salah bisa saya kira itu untuk yang medan magnet di sekitar kawat lanjutannya tentang gaya tentang gaya jadi ada medan magnet ada arus listrik di dalam kawat nanti ada yang kawatnya bisa bergerak dan ada yang tidak bisa bergerak itu penyebabnya adalah gaya itu kita ulas di video berikutnya sementara itu saya agiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati